Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi dalam segmen ceramah islam Para sahabatku Ngemis atau meminta-minta adalah fenomena yang sudah ada sejak zaman dahulu Ada dua tipe pengemis di dunia ini Tipe yang pertama adalah orang yang memang betul-betul miskin Fakir, tidak punya pekerjaan untuk makan sehari pun susah Ataupun juga orang yang mempunyai keterbatasan fisik Yang tidak punya keahlian di dalam bekerja Dan punya tanggung jawab menafkai keluarganya Tipe pengemis yang kedua Adalah orang yang punya harta Bisa bekerja, badan sehat Tapi memilih pekerjaan mengemis untuk menumpuk harta Bahkan dari hasil mengemis ini Dia bisa membeli segala kebutuhan dunia Termasuk membeli sawah, ladang, rumah, dan mobil yang diinginkannya Terlepas dari bagaimana hukumnya tipe para pengemis ini Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kita bagaimana kita menyikapi Fenomena para pengemis atau peminta-minta ini Beliau bersabda Berikanlah sesuatu kepada orang yang meminta-minta kepadamu Walaupun dia datang dengan membawa kuda atau kendaraan Mungkin kalau diartikan zaman sekarang Berikanlah sesuatu kepada pengemis Walau dia datang kepadamu dengan menaiki mobil yang bagus Nabi Muhammad s.a.w. mengajari kita untuk tetap memberikan sesuatu kepada para pengemis itu Tanpa harus kita selidiki bagaimana kehidupan dia Apakah dia memang betul-betul miskin Atau hanya pura-pura miskin Para sahabatku Dan ini yang paling penting Seumpama Kita tidak mau memberikan sesuatu kepada para pengemis tersebut Kita tidak boleh menghardiknya Mengucap kata-kata kasar kepadanya Ucapkan kata-kata yang lembut Agar tidak menyakiti hatinya Firman Allah Dan terhadap orang yang meminta-minta Janganlah engkau menghardiknya Surat Ad-Dhuha ayat 10 Walaupun engkau tidak memberikannya Janganlah semena-mena terhadapnya Seperti itulah mungkin Tafsir dari firman Allah Para sahabatku Dikisahkan Ada seorang lelaki Suatu hari Sedang duduk Memakan makanan Yang bisa membuat lidah berliur Sangat lezat Yaitu Memakan makanan Ayam panggang Tiba-tiba Pintu rumahnya diketuk orang Dan ada suara yang merengek-rengek Tolonglah aku tuan Aku seorang pengembara yang tidak punya Akan tetapi Tuan rumah itu berbuat kesalahan Dia menemui pengemis itu dengan marah-marah Dan mengusir Serta mencaci makinya tanpa perasaan sama sekali Karena mungkin terganggu saat dia makan enak Dengan wajah yang murung dan sedih Pengemis malang itu pergi Meninggalkan rumah itu Beberapa tahun kemudian Lelaki tuan rumah itu jatuh miskin Usahanya bangkrut Dan melarat mendadak Semua kemewahan dan kenikmatan yang dimilikinya Sirna Tanpa tersisa sama sekali Karena tidak tahan dengan keadaan yang berat itu Ia berkelana ke seanteru negeri Dan hidup Dengan menggantungkan diri Kepada belas kasih orang lain Dia telah menceraikan istrinya Sebelum pengembaraan ini Karena saking melaratnya Kemudian istrinya menikah dengan lelaki lain Di suatu daerah yang lain Dalam suatu kesempatan Bekas istrinya dan suami barunya Sepakat untuk makan di rumah mereka Mereka makan bersama dengan lauk yang menggoyang lidah Yakni ayam panggang dan beberapa potong roti Ketika mereka sedang makan Tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetuk Dan Ada suara yang memanggil Tolonglah Tuhan Aku seorang pengembara yang tak punya apa-apa Karena sang suami baik hati Dia berkata kepada istrinya Berikan ayam panggang dan dua potong roti ini Kepada pengemis di depan pintu kita itu Dan Pada saat Istrinya itu keluar Si istri itu memperhatikan Pengemis itu tepat berada di depan pintu rumahnya Dilihat Diamati Dan setelah ia mengamati dengan seksama Lah Ternyata Pengemis itu adalah bekas suaminya yang dulu Kaya raya Begitu si pengemis pergi Setelah menerima ayam dan dua potong roti Si istri masuk ke dalam Untuk kembali meneruskan Makannya bersama suami yang baru itu Yang Kemudian Menanyakan tentang pengemis itu Dia lalu memberitahu suaminya Bahwa Pengemis tadi Adalah bekas suaminya dulu Dan Si istri ini Mengisahkan Bagaimana dia dulu pernah mengusir Seorang pengemis dengan kasar Setelah diam beberapa saat Suami barunya yang sekarang itu berkata Demi Allah Ya akulah pengemis yang kalian usir dulu Hahaha Para sahabatku Kisah ini menceritakan Agar orang itu tidak sombong dan angkuh Atas segala kemewahan dunia yang dimilikinya Dunia ini ibarat roda yang terus berputar Yang mana Orang yang mempunyai harta sampai tujuh turunan pun Dalam sekejap akan sirna Jika Tuhan yang Maha Esa mengendakinya Maka dari itu para sahabatku Janganlah engkau sombong dan merasa Di atas segala galanya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh